Yes, trailer GTA 6 akhirnya udah rilis kemarin nih dan trailer itu berhasil bawain hype yang gila banget di internet ya dengan bukti hanya dalam satu hari aja itu trailer bisa nyentuh 100 juta views gelo ya, emang beda ini game 1 nah setelah gue udah kasih reaksi gue kemarin di video kali ini gue tuh mau bahas sedikit lagi nih soal beberapa details yang gue dapetin seputar GTA 6 ini yang mungkin aja bisa jadi insight tambahan buat lo pada yang emang masih pengen tau hal-hal seputar GTA 6 gitu ya terutama buat kalian yang belum tau-tau banget juga nih soal GTA 6 penasaran sama detailnya apa aja? well, nama gue Yong dan selamat datang di Wayong E oke, detail pertama nih obviously latarnya seperti yang udah kita ketahui bersama atau mungkin diantara lo ada yang kelewatan gitu misalnya GTA 6 kali ini tuh akan berlatar di Leonida yang which is adalah replika dari State of Florida yang punya gede map yang gak santai tentunya dengan proporsi yang lumayan baik dari segi lautan dan juga daratannya di Leonida ini kalian tuh bakal dapetin experience dari berbagai macam daerah mulai dari perkotaan yang dipenuhi gedung-gedung tinggi pedesaan pinggiran yang masih cukup asri dan banyak rawa-rawa hingga ke daerah yang mostly dipenuhin sama air game ini nyatanya bener-bener bakal ngebawa ukuran map yang lebih besar temen-temen dari GTA 5 itu sendiri nah udah kita ngomongin soal atas tempatnya yang masif banget gak lengkap kalau misalnya kita gak singgung soal kualitas grafis yang bakal dibawain di game Grand Theft Auto ini emang sih mostly dari trailer ini itu banyak yang bisa dibilang cinematic tapi dari sejauh ini pengalaman gue pribadi ya dengan Rockstar grafis yang dia tunjukin di trailer dengan apa yang dirilis emang selalu sesuai dan bener-bener bikin PC atau konsol yang kita punya itu push through the limit contohnya kayak Red Dead Redemption 2 jadi kalau misalnya kita ngomongin soal grafis udah pasti banget GTA 6 akan bisa bawain ray tracing dengan detail texture dan juga grafis yang punya kedalaman yang gila banget walaupun nantinya bakal ada downgrade cuma kalau dari gue pribadi downgrade yang mungkin aja terjadi paling soal density kotanya mungkin ya kalau dari segi grafis kayaknya gak bakal dipukul rata ke bawah deh menurut gue kayak gak mungkin banget sih soalnya sebenernya PS5 juga cukup capable gitu intinya sih kalau misalnya dari grafis yang ditunjukin di trailer ini itu tuh sebenernya ya kalau menurut gue adalah grafis yang kalau misalnya jalan di PC super duper high end yang sayangnya versi PC pun juga masih bakal lebih lama lagi dirilisnya daripada si versi konsolnya but we'll see dari segi apa yang bakal didapetin downgrade gitu ya kalau dari si GTA 6 ini mendekati tanggal rilisnya intinya sih kalau buat gue main di 30 fps pun juga gue masih rela buat ini game asal stabil tapi ya eh iya sampai lupa nih soal detail airnya juga udah kalian bisa lihat ini gila banget kayaknya apa yang dibocorin di awal tahun ini bener-bener terrealisasikan dan juga memang bener-bener ada yang dimana katanya kalau Rockstar udah implementasiin sistem air yang jauh lebih baik dan juga canggih dan ini terlihat banget sih dari trailernya yang bikin ombak dan juga air lautnya ini tuh jauh lebih hidup dan juga realistik gitu oke lanjut kita ngomongin soal cerita sekarang disini as announced gitu ya kalian tuh bakal berperan jadi sepasang kekasih yaitu adalah Lucia dan juga Jason yang mana kalau secara storynya disini anggap aja mereka itu menjadi Bonnie and Clyde di masa sekarang buat yang gak tau Bonnie and Clyde itu siapa kalau secara singkat nih ya buat gue jelasin kalau pada let's call them a heist couple yang kerjaannya keliling Amerika untuk maling-malingin bang-bang gede oke paham? kalau misalnya mau tau lebih lanjut ya silahkan cari aja di google ya nah kita balik lagi ke detailnya yang disini intinya kalian gak cuma bakal liat story high sana sini doang karena kalian juga bakal ngeliat gejolak asmara yang terjadi diantara mereka berdua ya percintaannya akan seperti apa beserta konfliknya yang tentunya bakal menarik banget menurut gue ya gue harap sih ceritanya bisa digarap dengan baik ya karena jujur kalau gue mau ngomong please jangan sampai ceritanya kayak GTA 5 yang rada kureng dan lumayan hambar menurut gue ini memohon banget ya Rockstar ya jangan dibikin sekosong GTA 5 karena menurut gue secara cerita masih tetap lebih dapet GTA 4 bahkan dibandingin si GTA 5 itu aduh sayang banget padahal karakternya pada powerful-powerful loh kalau dari segi karakterisasinya selain cerita sepasang kekasih ini seperti apa yang kita lihat di trailer juga social media tuh bakal bener-bener menjadi highlight dari GTA 5 kalau dari apa yang terlihat ya yang dimana tuh cukup bisa dipastikan bahwa era yang dibawa untuk GTA 6 ini sendiri adalah era digital yang udah marak dimana orang-orang tuh bebas berekspresi dan dapat membuat konten apapun yang dimana disini bener-bener terlihat dengan jelas sebagaimana Rockstar ngambil beberapa meme dan juga kejadian real di dunia nyata yang dibuat dalam versi game GTA 6 ini gue harap sih kalau emang social media jadi fokus kayak gini bisa kali di HP-nya nanti ada social media feeds-nya yang bisa bikin simulasi open world-nya jauh lebih imersif karena dengan gitu semakin pengen juga nih orang-orang untuk terjun ke dalam dunia yang dibuat sama si Rockstar ini menurut gue oh iya gak lupa juga tolong disematin tuh ya misi-misi terkait social media usage yang nyeleneh biar masih inline sama temanya juga kayak misal kalau gue kasih contoh nih ya yaitu adalah misi influencer di Dead Island 2 yang dimana kita mesti bantuin si konten kreator yang masih mau bela-belain bikin konten di dunia yang udah dipenuhin sama zombie cuma demi views doang dan ini kayaknya bakal menjadi misi yang cukup ironi ya kalau misalnya memang disematin juga di GTA 6 karena kalau di Dead Island 2 sih ujung-ujungnya si konten kreatornya tuh jadi zombie dan mati ya ya kasihan sih cuma please Rockstar tolong kasih misi yang berkaitan dengan social media ya sip nah beres soal social media yang jadi tema cukup besar disini kita lompat ke variasi kendaraan yang jujur aja gak main-main menurut gue karena kalau ngebandingin sama GTA 5 yang basic kayaknya variasi kendaraan di GTA 6 ini bakal lebih masif lagi teman-teman karena banyak banget model dan juga tipe kendaraan yang ditunjukin bahkan cuma dalam satu trailer ini doang mau yang darat, laut, sampe udara kayak udah lengkap banget gitu salah satunya si mobil legendaris nih yang akhirnya balik juga yes teman-teman Cita is here in GTA 6 it's gak cuma itu siapa coba disini yang dulu demen banget modif mobil lowrider di GTA San Andreas nah gue yakin lo pada bakal sama excitednya nih sama gue karena disini sistem modifikasi mobil lowrider tuh bakal balik lagi harusnya karena emang disini mereka tuh kayak punya spot tersendiri gitu ya di trailer GTA 6 satu ini gak cuma itu modifikasi mobil lainnya juga harusnya akan tersedia mengingat DLC tuning di GTA online yang dimana lo bisa modifikasi mobil se-in-depth itu berhasil narik perhatian para playernya di online gitu berat lagi-lagi baru spekulasi sih cuma aneh aja kalau misalnya bukan jadi fitur karena kalau misalnya memang gak menjadi fitur ngapain coba dia highlight di salah satu bagian trailernya iya gak? terus kita kalau misalnya ngomongin GTA tuh belum lengkap kalau misalnya gak ngomongin soal nightlife nya juga jujur buat gue ini adalah hal yang cukup terlupakan dan kerasa hambar banget di GTA 5 karena emang seminim itu ya penggambaran dunia malam di GTA 5 dan gue gak terima soal itu jujur aja mereka justru malah rilis kasino bla 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 nya tuh buat online but yaudah udah bodo amat juga gue buat GTA 5 tapi di GTA 6 ini gue pribadi bisa cukup bernafas lega ya karena kalau dari apa yang udah di mereka tunjukin dan apa yang udah gue liat di trailer dan udah cukup terkonfirmasi juga kalau misalnya GTA 6 tuh akan memiliki nightlife yang jauh lebih hidup dan lebih banyak variasinya mulai dari strip club dan juga nightclub nya yang tergambarkan dengan sangat baik dan jujur-jujuran aja nih ya kalau gue pribadi kalau udah rilis terus gue mainin di GTA 6 club-club inilah yang akan jadi tempat pertama yang gue kunjungin di GTA 6 gak cuma soal nightlife nih wildlife di GTA 6 juga bener-bener diekspan lebih jauh dengan adanya beberapa variasi binatang yang dapet kita liat di trailer ini juga mulai dari buaya yang berkali-kali dimunculin dan akan sering juga kita temuin mungkin ya nanti pas lagi free roaming di Vice City terus ada flamingo lumba-lumba hiu dan mungkin akan masih ada banyak lagi yang tentunya baru bakal kita ketahuin pas udah rilis nanti nih temen-temen nah lanjut soal weather system dari yang gue tau nih ya sepengetahuan gue Florida itu punya iklim dan juga cuaca yang bener-bener super duper random guys jadi di satu jam awal bisa terang benderang di jam berikutnya bisa tiba-tiba harikan dan hujan badai dan kalau dari apa yang mereka tunjukin di cuplikan-cuplikan yang ada di trailernya ini mereka sih kayaknya bakal implementasiin sistem cuaca yang sama realistisnya ya kayak apa yang terjadi di Florida dan gue pengen liat sih nanti hasil implementasinya bakal seperti apa adah cepet ke first gameplay gue udah gak sabar banget kapan coba first gameplaynya ini aja baru first trailer coba nah bicara tentang GTA juga itu belum lengkap kalau misalnya gak kita ngomongin soal set activitiesnya dari trailer yang ditunjukin sepertinya sih bakal ada lebih banyak set activities ya yang bakal bisa kita lakuin mulai dari street racing terus kayak ada semacam off-road dirt clap gitu terus ada stranger and freaks juga yang dimana jadi daya tarik di GTA 5 itu kayaknya bakal kembali lagi di GTA 6 karena gue ngeliat kayak disini nih salah satu contoh scenenya yang dimana ada pengemis yang tiba-tiba bawa iguana gitu dan gue rasa dia akan cukup menjadi highlight di set activities yang di bagian stranger and freaks ya ini baru spekulasi aja belum pasti sih cuma bakal lebih menarik sih kalau misalnya tiba-tiba kita punya misi untuk cari iguana dia yang hilang gitu bakal asik sih ini gue baru aja ngasih ide buat Rockstar jadi ya yuk bisa yuk Rockstar yuk bikin gamenya lebih hidup dan lebih imersif lagi dan penuh dengan side quest-side quest gak jelas tapi adiktif gitu well mari kita tutup dengan informasi yang mengenai platform dan juga release date nya nah kalau kita ngomongin soal platform sejauh ini sih yang dikonfirmasi sama Rockstar sendiri adalah GTA 6 akan hadir untuk playstation 5 dan juga Xbox series terlebih dahulu belum ada mention sama sekali soal versi PC nya yang mana kemungkinan diundur untuk pemolesan lebih jauh dan juga penambahan fitur yang lebih advance mengingat PC bisa melakukan hal yang lebih ya daripada si konsol-konsol ini terus ada tambahan lagi juga katanya GTA 6 sendiri juga bakal rilis di PS5 terlebih dahulu yang baru nanti disusul sama Xbox series X dan juga S ya karena adanya exclusivity deals cuma kalau untuk yang satu ini belum ada konfirmasi langsung sih so let's take it as a rumor and ultimately soal release date nya nih ya kalau dari Rockstar sendiri mereka cuma kasih tau ya itu adalah tahunnya yaitu di 2025 tapi kalau di obrolan forum katanya tanggal rilis GTA 6 itu dijadiin easter egg di salah satu kosmetik perayaan 25 tahunnya GTA di dalam GTA Online yang dimana dari easter egg tersebut didapatkan tanggal 1 April tahun 2025 sebagai tanggal rilis dari GTA 6 yang mana gak jauh beda sih sebenernya dari prediksi gue yaitu adalah bulan Mei atau Juni tahun 2025 karena kalau dari yang gue telah ah ya game ini sendiri sebenernya udah cukup siap kok buat rilis dan tinggal pemolesan serta bug fixing aja terlebih dengan rentang waktu yang diumumin itu sangat memungkinkan sih untuk rilis di tahun dan juga bulan yang gue sebutin tadi tapi lagi-lagi itu semua cuma spekulasi semata dan lagi-lagi tanggal yang dari perdebatan forum itu yang dimana 1 April itu kayak gak mungkin banget seenggak sih kayak April mob gitu cuma ya udahlah take it with a grain of salt oke sip mantap so ya mungkin itu aja sih detail terkait GTA 6 yang bisa gue kasih ke lo pada untuk saat ini apakah ada yang kurang kalau iya coba tulis di kolom komentar di bawah oke sip mantap nah makasih buat yang udah nonton sampai akhir jangan lupa untuk like share dan juga subscribe buat dapetin konten macam gini lagi ke depannya dan tentu aja gue berterima kasih kepada para boosters nih yang masih mendukung gue secara langsung hingga saat ini ke spek abis so ya segitu aja ya dari gue untuk saat ini kita ketemu lagi di next video dan juga live stream bye bye guys ciao Terima kasih telah menonton!